Presiden Perancis Emmanuel Macron menuduh Rusia menggunakan makanan sebagai senjata dengan menangguhkan kesepakatan biji-bijian saat ia berkomentar tentang keputusan Moskow untuk menarik diri dari inisiatif biji-bijian Laut Hitam sehari sebelumnya. Ketika berbicara kepada wartawan di selaka TT Komunitas Uni Eropa Negara Amerika Latin dan Karibia EU Community of Latin American and Caribbean State, celak di Brussels, Belgia. Pada selasa 18.07, Macron menyoroti keputusan Rusia itu. Menurutnya, keputusan sepihak oleh Rusia tersebut akan menimbulkan dampak signifikan pada negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia yang sangat bergantung pada perjanjian itu. Mereka yang meragukan keputusan Tuan Putin dan komitmennya untuk kebaikan bersama, kini jawabannya sangat jelas, ia memutuskan untuk menggunakan makanan sebagai senjata. Dan saya pikir ini adalah kesalahan besar, kata Presiden Perancis tersebut. Istana Kepresidenan Rusia, Kremlin, mengumumkan pada Senin 17.07 bahwa Rusia menangguhkan kesepakatan tersebut dengan menyatakan bahwa bagian Rusia dari perjanjian tersebut tidak dilaksanakan. Perjanjian itu, yang awalnya ditanda tangani pada Juli tahun lalu di Istanbul oleh Turki, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Rusia, dan Ukraina, bertujuan untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina. Ekspor tersebut telah dihentikan akibat Perang Rusia-Ukraina yang mulai berlangsung pada Februari 2022. Pada 18 Mei, kesepakatan itu diperpanjang dengan tambahan 60 hari untuk memastikan kelanjutan ekspor biji-bijian dan mencegah krisis pangan dunia. Para pemimpin Uni Eropa dan pemimpin celak telah berkumpul, untuk membahas bisnis dan pembangunan, di Brasel pada KTTU celak selama dua hari yang berlangsung sampai 18 Juli. Terima kasih telah menonton!